Jika kamu bosan dengan interior rumah yang terlalu banyak warna, kamu bisa memilih interior bertema monochrome. Trend monochrome tak hanya booming pada industri fashion, tetapi juga pada desain interior rumah. Selain warna yang nesral, berkesan klasi dan bersih, warna monochrome juga tidak pernah lekang all-waktu, serta cocok diterapkan pada gaya rumah apapun. Salah satu rumah di daerah Cibubur berikut ini misalnya, yang memilih konsep monochrome sebagai tema interior pada rumahnya. Konsep interior rumah kita itu adalah monochrome. Alasan kita memilih monochrome adalah gradasinya itu membuat kesan bersih, sehingga membuat ruangan makin tambah luas. Selain itu, dalam pengaplikasian aksesoris-aksesoris rumah untuk dekorasi, kita bisa lebih gampang memilih warna, karena dengan tema monochrome segala warna bisa masuk. Dimulai dari teras depan, terlihat warna putih dan abu-abu mendominasi warna dinding pada fasadnya. Sementara itu, pemilik memilih keram batik sebagai lantai teras untuk menambah aksen pada bagian depan rumah. Masuk ke bagian dalam rumah, kita akan disambut oleh area ruang tamu, yang tidak begitu besar, namun dibuat dengan desain open plan yang langsung terhubung dengan ruang keluarga dan dapur rumah. Kenapa kita memilih rumah tanpa skat, selain bisa membuat rumah itu lebih luas, juga kalau ngumpul itu biasanya enak ngobrolnya gitu ya, satu lagi makan, satu lagi nonton TV, satunya lagi masak sambil dimurung juga obrolan, nyambung gitu untuk kekeluargaan. Beralih ke dapur yang menjadi point of interest di area open plan. Pada area ini, pemilik lebih berani mengeksplore gaya desainnya. Hal itu bisa dilihat dari penggunaan keramik motif batik yang terlihat mencolok di antara nuansa monokrom. Nah, ada satu lagi nih yang menarik. Tetap mengusung warna putih, pada bagian backsplash dapur, diaplikasikan batak expose untuk memberikan aksen berbeda. Next, kita akan melihat area belakang rumah yang nampak segar dengan adanya sebuah kolam. Pada bagian ujung kolam, terdapat area musola kecil terbuka. Sementara, pada sisi lainnya, kegiatan bersantai pemilik didukung dengan adanya ayunan rotan serta sebuah sofa yang ampuk. Wah, seru banget ya! Naik ke lantai dua, di sini terdapat area santai untuk membaca buku dan bermain gitar, ruang hobi, balcony, dan kamar tidur anak. Nah, di sini, desain akan memberikan inspirasi kamar tidur remaja dengan tema monokrom. Yuk, kita lihat! Gimana? Nah, menarik ya! Selanjutnya, kita bergeser ke spot favorit keluarga, yaitu balcony. Yap, buat kamu yang mencari ide untuk mendekor balkon, kamu bisa meniru penataan balkon yang satu ini. Pertama, pilih bentuk furniture sesuai dengan luasan area balkon. Untuk menciptakan kesan asri, kamu bisa menaruh beberapa pot tanaman pada sudut balkon. Bisa juga dengan memajang tanaman rambat artifisial pada tembok. Selain mempercantik balkon, tanaman artifisial juga minim perawatan. Dengan begitu, momen berkumpul keluarga pun menjadi lebih asik. Konsep monokrom tak pernah salah dalam menciptakan suasana rumah yang lebih rapi, bersih, sederhana, dan klasik. Namun, dengan penggunaan warna terbatas, biasanya konsep ini terkesan monoton. Nah, untuk menghindari kesan tersebut, pemilik memiliki tips sendiri dalam membangun konsep monokrom di dalam rumah. Cara mengakali rumah monokrom biar tidak kelihatan monoton, saya menggunakan tanaman-tanaman hias di dalam rumah. Jadi, segarnya hijau daun di dalam rumah akan membuat sesuatu yang beda, gitu. Dengan warna-warna abu, hitam, atau putih. Lebih berpadu dengan alam. Kemudian, kita juga bisa menggunakan sarung bantal yang eye-catching atau hiasan-hiasan dinding. So, itu dia, referensi rumah dengan tema monokrom yang jauh dari kata monoton. Walaupun hanya menggunakan warna-warna netral, rumah tetap terasa hidup dengan memadukan aksen menarik lainnya. Semoga menginspirasi. Atengsi, please. It's time for nominee design Instagramable. Ingin tahu siapa yang paling Instagramable? Sesaat lagi, only on this side. Selanjutnya, akan ada referensi dalam menata ruang tamu. Jadi, jangan kemana-mana. Stay tuned on this side. Terima kasih telah menonton!